. Kapten tim Red Sparks, Lee Soyang, pasang badan untuk Megawati Hangestri Pertiwi saat oposite tim Nas Foli Putri Indonesia ini banyak menuai sorotan negatif. Megawati Hangestri dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Red Sparks mengalami penurunan performa. Puncaknya terjadi saat Red Sparks memetik kemenangan 3-1 atas Korea Express Wai Haipas, Senin, 1 Januari 2024. Saat itu Megawati menorehkan perolehan poin 8. Catatan tersebut menjadi yang paling sedikit sejak pevoli asal Jember, Jawa Timur ini melakoni debutnya di Liga Voli Korea, Oktober lalu. Tak sedikit netizen Indonesia, khususnya, memberikan ragam komentar negatif kepada Megawati. Dalam hal ini, Ko Hye Jin selaku pelatih Red Sparks sudah memberikan klarifikasi. Bahwa perolehan poin minim dari Megawati merupakan bagian dari taktikalnya. Mega selalu menjadi magnet bagi tim lawan sejak penampilan gemilannya pada putaran pertama Liga Voli Korea Putri. Tak heran setiap lawan sudah mengevaluasi bagaimana cara Mega menyerang. Hal itu kemudian dimanfaatkan Ko Hye Jin untuk lebih mendorong Lee Soyang dan Giovanna Milana tampil lebih baik dalam menciptakan poin. Dan benar saja, pada pertandingan terakhir Red Sparks, keduanya menjadi penyumbang angka terbanyak. Bahkan Lee Soyang yang merupakan kapten tim Red Sparks menyandang predikat MVP. Soyang yang memahami bagaimana kondisi Mega, pun ikut berkomentar. Dia mengingatkan, bahwa bola voli merupakan cabang olahraga tim, dan bukan mengandalkan satu individu pemain saja. Artinya, ketidaknyamanan seorang pemain bisa berimbas besar kepada klub. Karena ini adalah olahraga tim, jika satu orang bermasalah, maka akan menyebar dengan cepat. Buka penggawat tim Nas Voli Putri Korea Selatan. Seperti yang dikutip dari Lamanta Spike. Megawati Hangistri diharapkan kembali mengembalikan performa terbaik, seperti pada putaran pertama. Terlebih lagi posisi Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks tidak menguntungkan. Lee Soyang dan kolega saat ini tercecar di posisi kelima pada tabel klasemen Liga Voli Korea Putri 2023-2024. Mereka mengemas 27 poin, tertinggal 4 angka dari Hua Seong IBK Altos di posisi keempat, alias tim terakhir yang menghuni zona playoff. Soyang tak menampik bahwa tren minor yang sempat dirasakan Red Sparks membuatnya marah. Namun itu akhirnya berbuah positif ketika rekan-rekannya memahami kondisi tim yang tidak lagi baik-baik saja. Sebelumnya saya merasakan frustrasi dan marah besar. Namun untungnya rekan-rekan mampu mengubah itu menjadi hasil yang bagus dan segera memetik kemenangan. Dan yang paling ditekankan outside hitter berusia 30 tahun ini, ialah agar netizen tidak mudah menyalahkan salah satu pemain ketika tim yang didukung tengah dilanda ketalahan. Jangan pernah, netizen, untuk menyalahkan 1-2 pemain ketika kalah tim yang didukung. Ini olahraga tim, sambungnya memperjelas. Red Sparks dijadwalkan melakoni laga kandang menjamu gas chartes kicks, Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, posisi atlet voli putri Indonesia, Megawati Hangestri di klubnya, Jungkuan Jang Red Spark terancam setelah kembalinya sang kapten, Lee Soyang dari cedera. Pada laga kontra Korea Express Y Corporation, Senin, 1 Januari 2024, Lee Soyang untuk pertama kalinya tampil sebagai lima pertama pada velik 2023-2024. Hasilnya pun terlihat dengan Lee Soyang yang berhasil mencetak 25 poin. Sementara itu, Megawati Hangestri hanya mampu mencetak 8 poin saja. Penampilan Megawati Hangestri memang turun dalam beberapa laga terakhir. Bahkan sebelumnya, Red Spark mengalami tren negatif dengan kekalahan beruntun di 4 laga. Dilansir dari Laman Donga, dua pemain asing Red Spark, Megawati Hangestri dan Giovanna Milana memang mengisi pos opposite hitter, posisi yang sama dengan Lee Soyang. Bahkan pelatih Red Spark, Go Hejin sengaja memilih Megawati Hangestri sebagai pengganti Lee Soyang yang harus menepi selama lebih dari setengah musim. Lee Soyang menjadi andalan Red Spark sejak kedatangannya pada 2021 lalu. Pelatih utama Red Spark, Go Hejin, merasa berhasil menemukan resep yang tepat untuk mengembalikan kejayaan timnya, terutama dalam hal performa Megawati Hangestri Pertiwi. Pada pertandingan terakhir, Red Spark berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 melawan Korea Express Y-High Pass pada tanggal 1 Januari 2024. Go Hejin dengan jelas menyatakan bahwa kunci dari kemenangan tersebut adalah temuan komposisi yang tepat di lini serang. Salah satu fokus utama Go Hejin adalah bagaimana mengembalikan Megawati Hangestri ke performa terbaiknya. Meskipun meraih kemenangan, Megawati hanya mampu mengumpulkan 8 poin dalam pertandingan tersebut, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan penampilannya sebelumnya. Megawati, yang akrab di Sapa Mega di Korea Selatan, sejak debutnya di Liga Voli Korea Putri pada Oktober lalu, belum memberikan kontribusi poin yang sesuai harapan. Go Hejin mengungkapkan bahwa strategi dengan perolehan poin yang minim untuk Mega sudah direncanakan sejak awal. Go Hejin menjelaskan bahwa peran Megawati sebagai pengecoh ternyata berhasil. Kinerja baik Li Soyang dan Giovanna Milana dalam pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa taktik tersebut berjalan dengan baik. Menyongsong laga ketiga putaran keempat Liga Voli Korea Putri, Go Hejin, kini sudah menemukan pakem permainan di lini serang. Sebelumnya, Red Sparks mayoritas bertumpu kepada Milana dan Megawati untuk mendulang poin. Akan tetapi dengan comeback fantastis sang kapten, Li Soyang, membuat Red Sparks kini bak terlahir kembali. Target yang diusung klub yang musim lalu masih bernama Daejeon KGC ini, ialah menyapu bersih laga sisa di putaran keempat dan kembali keempat besar. Termasuk saat melawan GS Charter Skicks, Sabtu, 8 Januari 2024, di Gimnasium Chungmu, Red Sparks wajib memetik tiga poin. Go Hejin bahkan sesumbar sudah menemukan resep Jitu untuk mengembalikan performa terbaik Mega. Resep yang dimaksud pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini, ialah membentuk Trisula Lini serang dengan mengandalkan Li Soyang, Megawati Hanges Tripertiwi dan Giovanna Milana. Dengan demikian, permainan Red Sparks akan lebih bervariasi dan tidak mudah terbaca oleh tim lawan. Fokus saat ini ialah mempertajam lini penyerangan tim, Red Sparks, Buka Ko Hejin. Saya sudah menemukan pakem serangan dengan memainkan Mega, Milana dan Soyang sejak awal. Mereka menjadi Trisula utama tim di sisa pertandingan, terangnya menjelaskan. Ko Hejin menambahkan, dengan terbentuknya trio ini diharapkan performa Megawati kembali tajam. Sama seperti yang dia lakukan pada pertandingan putaran pertama Liga Voli Korea Putri. Di sisi lain, catatan dan evaluasi tengah digeber oleh Ko Hejin. Yang mengecewakan sejauh ini adalah kami bermain baik, Namun kemudian kami melakukan serangkaian kesalahan ofensif dan kehilangan set tersebut. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua pemain. Latih diri Anda untuk tidak melakukan kesalahan. Hal mendasarnya adalah, kita perlu meningkatkan efisiensi serangan, terang juru taktik Red Sparks. Jika Anda memiliki performa bagus, Anda tidak akan kalah dari siapapun, sambungnya. Sementara itu, Red Sparks bakal menghadapi lawan berat GS Chaltes pada laga ketiga putaran keempat Liga Voli Korea, Sabtu siang. Euphoria Red Sparks yang baru menang 3-1 atas high pass akan kembali diuji tim peringkat ketiga GS Chaltes di Chungmu Gimnasium. Pertandingan ini bisa jadi tantangan berat bagi oposite hitter Megawati Hangestri Pertiwi untuk bangkit. Dalam dua laga terakhir, performa Megawati cenderung menurun.